bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil al-anbiya wal-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadona alladhi unzila fihil quran hudal dinnas wa bayinati minal huda wal furqon wa man syahidaminkum syahrafal yasum wa man kana maridon awa ala safarin faiddatum min aya min ukhur yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wali tukminul iddata wali tukabbirulloha ala ma'hadakum wala wa'allakum tashkurun sadaqallahul adin wa sadaqa nabiul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wahayikum bitahiyatil islam tahiyatil ahlil jannah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin berbahagia sekali bersuha kembali dengan saya rahmat Puryodo dalam sesi the amazing of Ramadan bagaimana kita mendapati berbagai keajaiban di bulan Ramadan dan kita semuanya bisa menjadikan bulan ini bukan hanya sekadar bulan perbaikan bukan hanya sekadar bulan pembelajaran tapi juga menjadikan ia sebagai bulan penuh kenikmatan bulan penuh kenikmatan kenapa demikian di akhir ayat yang tadi saya lafadkan yaitu surat al-baqarah ayat ke 185 Allah subhanallah berfirman la'allakum tashkurun agar kalian semuanya menjadi insan yang bersyukur dan tidak mungkin kita bersyukur kecuali kita mendapati nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi salah satu momentum luar biasa di bulan Ramadan menjadikan kita insan-insan yang bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala syahrul Ramadan ala diungzilafihil Quran kesyukuran kita karena kita tahu bulan ini bulan diturunkannya Al-Quran momentum turunnya Al-Quran dan Quran ini memberikan kepada kita petunjuk memberikan kepada kita penjelasan dari petunjuk dan menjadikan pembeda yang membuat kita harus istimewa harus luar biasa bagi manusia secara umum ia mendapati hudan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk yang menerangi kegelapan petunjuk yang akan memingkap segala kebenaran petunjuk yang akan mengantarkan kita untuk yakin dengan apa yang sedang kita lalui hudalinas wabayina timinal hudawalfurkon dan menjadi penjelasan dari berbagai petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala tentu ketika seseorang sudah beriman ia mendapatkan banyak penjelasan apa saja yang menjadi tanda-tanda ridha Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum kelak ia akan mendapatkannya di surga walfurkon dan dengan adanya Quran inilah kita punya furkon, kita punya pembeda pembeda yang menjadikan kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak punya petunjuk tidak punya penjelasan atas petunjuk tidak punya pembeda yang menjadikan ia begitu istimewa seorang muslim dituntut terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mau tidak mau, sadar tidak sadar bayangkan setiap rokaat kita melapatkan syukur melalui surat al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin di setiap rokaat dan itu statement yang menyatakan bahwa kita husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita ridho dengan segala ketentuan dan kita optimis kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan alhamdu ini dengan kalimat segala puji bagi Allah Rabb, pencipta, pengatur dan juga pemelihara semesta alam Bapak Ibu akan tetah yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan, bulan dimana kita mendapati banyak nikmat tadi minimal kita mendapati nikmat dengan adanya turunnya Al-Quran dan nanti selesai Ramadan kita mendapati nikmat yang luar biasa jika kita ada di bulan ini wajib kita untuk melaksanakan saum namun Allah begitu baiknya namun jika kita sedang ada dalam keadaan sakit atau sedang safar maka boleh digantikan di hari yang lainnya dan di akhir kalimat ayat tersebut Allah menyebutkan puncak nikmatnya ketika kita bisa menyempurnakan ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya sebaik-baiknya hitungan sebaik-baiknya pelaksanaan sebaik-baiknya kemanfaatan sebaik-baiknya hikmah dan pelajaran dan dengan ibadah saum ini kita bisa benar-benar memahagungkan memahabesarkan Allah SWT dan kita tahu kita semuanya memahabesarkan Allah SWT dengan lantang di saat idul fitri krak Allahu Akbar Allahu Akbar Allah yang maha besar Allah yang maha besar tidak ada ketenangan, ketenteraman, kecenderungan, kecintaan, keasikan kecuali hanya pada Allah SWT Allah yang maha besar dan bagi Allah segala puji diaturkan ungkapan syukur luar biasa sehingga akhir ayat Allah menyebutkan agar kita menjadi insan yang bersyukur pasti kita menjadi insan yang bersyukur niscaya kita bisa menjadi insan yang bersyukur bapak ibu akan tetapi yang biarkan Allah SWT lalu bagaimana cara kita bisa mendapati setiap momentum setiap keadaan, setiap kejadian dan menyertai semua kejadian, momentum, dan keadaan itu dengan syukur kepada Allah SWT apalagi di tengah wabah pandemi, virus, corona ini seberat apapun kejadian yang menimpa seseorang ketika ia seorang muslim dalam sholatnya ia tetap mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji hanya bagi Allah SWT husnuzon, ridho, dan optimis seseorang bisa merasakan nikmat sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW merasakan nikmat dengan ibadahnya kepada Allah SWT pertama, karena ia memiliki kesadaran yang kokoh dari mana nikmat ini berasal jangan melihat nikmatnya tapi lihatlah siapa yang memberi nikmat ini Allah SWT pernah ada kejadian dokter Zakir Ney ditanya oleh seorang yang ateis dan ingin mendapatkan keyakinan terbaik bahwa Tuhan itu ada dia bilang begini apa beratnya Allah SWT Tuhan kalau memang itu ada memberikan segala nikmat dan karunia pada manusia itu gak aneh buat apa mengagungkannya lalu Zakir Ney dengan cerdasnya menjawab dengan sederhana sekarang saya tanya Anda kalau Anda diberi uang 100 USD 100 dolar oleh Bill Gates orang terkaya sedunia minimal pernah jadi orang terkaya sedunia orang yang membuat program Microsoft lalu apa komentar Anda? iya apa anehnya 100 dolar 100 dolar sekarang sudah 15 juta 100 dolar buat seorang Bill Gates lalu kemudian Zakir Ney menyampaikan mungkin engkau akan melihat 100 dolar sesuai yang kecil dibandingkan harta yang dimiliki Bill Gates tapi coba perhatikan jangan melihat 100 dolarnya lihatlah siapa yang memberikannya Bill Gates gitu loh kemudian orang ini tersadar oh iya ya gak semua orang bisa dapat keistimewaan mendapatkan 100 dolar dari seorang Bill Gates hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya dan jika ia berhasil mendapatkannya maka jangan melihat 100 dolarnya lihat siapa yang memberikannya apatah lagi jika kita menyadari nikmat yang Allah berikan berasal darinya bukan dari kecil besarnya nikmat tapi Allah masih memberikan nikmat ini bagi kita padahal kita mungkin banyak kelalaiannya banyak salahnya banyak dosanya tapi nikmat masih terus Allah berikan itulah yang dimaksud jangan melihat nikmatnya tapi lihat Al-Mun'im pemberi nikmatnya Bapak Ibu dan Akang Tereh yang memberikan Allah SWT yang pertama kesadaran sadar bahwa ia memang mengetahui segala nikmat datang dari Allah SWT sebagaimana ia berasal dari Allah SWT yang kedua sebelum sampai kepada nikmat terbaik untuk disyukuri seseorang seharusnya memiliki pemahaman yang memadai tentang agama Islam ini tentang Allah SWT tentang Rasulullah SAW ma'rifatullah ma'rifatur Rasul ma'rifatur Islam sehingga ketika ia menyatakan diri raditu billahi robba wabil islami dina wabimuhammadin nabiya warasulah betul aku ridho kepada Allah sebagai rob pengatur pencipta pemeliharaku wabil islami dina dan Islam sebagai tuntunan sebagai tuntutan sebagai panduan kehidupanku ridho disitu bermakna senang bahagia wabimuhammadin nabiya warasulah dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul sebagai utusan Allah SWT jadi harus ada pemahaman yang menyertai jika kita ingin sampai pada nikmat yang hakiki dari Ramadan yang indah ini yang ketiga sebelum mencapai nikmat terhebat seseorang harus yakin bahwa ia telah mengikuti sesuatu yang terbaik diantara hal-hal baik yang ada di dunia ini dan kita meyakini Islam itu sempurna Islam itu paripurna Islam itu menjadi tanda ridho Allah SWT jika keyakinan ini begitu kokoh di hati kita niscaya kita bisa mendapati segala hal bisa dikonversi menjadi nikmat bisa dirubah menjadi sesuatu yang mendorong kita bersyukur kepadanya jika ingin dihapalkan tiga hal ini akan mendorong seseorang bisa efektif meraih nikmat Ramadan menyadari memahami dan meyakini atau kata dasarnya sadar faham yakin dan akhirnya nikmat artinya seseorang yang bisa bersyukur atas nikmat Allah SWT adalah orang yang yakin nikmat ini berasal darinya seseorang yang bisa bersyukur kepada Allah SWT selain karena yakin yakinnya muncul karena pemahaman baik yang ia miliki dan seseorang akan condong untuk memahami dengan baik jika ia sadar ada tugas ada ujian ada tuntunan yang Allah berikan di dunia agar kita benar-benar menyadari kehadirannya kesertaannya dan tanda kecintaannya tiga hal ini insya Allah menjadi kunci kita untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang dipenuhi dengan berbagai nikmat sadar faham yakin nikmat sebegimana seseorang dia akan sampai pada nikmat Islam jika awalnya ia sadar dari mana ia berasal ia sadar Allah SWT ada dalam kehidupan yang kedua ia faham untuk apa kehidupan ini dijalani untuk apa kehidupan ini dilalui faham bahwa hidup ini sementara faham bahwa Allah menyertai segala kejadian dan yang ketiga setelah sadar dan faham ia yakin pada Allah SWT bahwa segala hal telah dirancang dengan sebaik-baiknya karena Allah maha mengetahui Allah maha berkuasa Allah maha adil Allah maha bijaksana sehingga ia yakin untuk terus husnuzon berperasangka baik pada Allah SWT ridho atas segala ketentuannya dan akhirnya ia optimis sebab syukur yang benar akan melahirkan nikmat yang lebih besar la insyaqartum la azidannakum jika betul syukur diaturkan maka nikmat lebih besar akan diberikan semoga ulasan singkat ini mengingatkan kita untuk terus bisa bersyukur kepada Allah SWT karena kita mengingatnya dengan sebenar-benarnya dan karena kita ingin mengaturkan ibadah terbaik kita kepada Allah SWT di akhir sesi ini mari kita tundukkan kepala kita kita memohon kepadanya dengan sebenar-benarnya permohonan sebenar-benarnya kerendahan diri sebenar-benarnya keoptimisan bahwa setiap doa akan diijabah oleh Allah SWT ada doa pendek dari baginda Nabi yang doa ini disunahkan untuk bisa dibaca di setiap akhir sholat kita yaitu doa berpermohonan agar kita terus dikuatkan kesadaran dengan zikir kepadanya doa agar kita terus dikaruniai pemahaman untuk bisa mensyukuri segala nikmatnya dan doa agar kita terus diberi keyakinan bahwa ibadah yang kita lakukan di bulan sahum ini benar-benar akan mengantarkan kita merasakan nikmat yang telah Allah berikan ini doa yang sangat masyur maknanya agar hamba ini terus bisa mengingatmu mengingat segala karuniamu mengingat segala keagunganmu mengingat segala pemberianmu wa syukrika dan ya Allah tolong hamba untuk memahami kehidupan yang sebenarnya dari hidup dunia yang fana ini agar hamba bisa terus bersyukur atas segala karuniamu wa husni ibadatika dan agar hamba benar-benar bisa efektif menjalani ibadah yang lebih baik dari waktu ke waktu sehingga hamba mendapati kebaikan di setiap ibadah hamba semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang ajaib bagi kita Ramadan yang istimewa menjadikan kita bertambah sadar bertambah faham bertambah yakin dan akhirnya kita semuanya mendapati segalanya sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah kita di latar belakangi keinginan untuk bersyukur kepada Allah ta'ala dengan sebenar-benarnya sebagaimana bagi Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya yang menyampaikan umumnya untuk Bapak Ibu Akang Teteh yang menyimak acara ini saya cukupkan dengan sebuah doa Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adha banar subhanahu wa rabbi karebbi izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati